Halo sahabat unik, pada kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu agen distributor peralatan kandang dimana cukup terkenal ini saat ini di Indonesia Kita bisa perkenalan dengan siapa Pak? Wahid Pak Wahid, oke Pak Wahid Sudah menggeluti di dunia agen distributor ini sudah berapa lama Pak Wahid? Kita di dunia PE peralatan ternak itu kurang lebih sudah 5-6 tahunan ya Oh 5-6 tahunan, oke oke Dari mulai kenal, dari belajar, mengenal alat sampai sekarang Untuk basic awalnya apa Pak? Untuk bisa akhirnya menggeluti di dunia peralatan ternak ini? Wah kalau itu ceritanya panjang Mas Wah gitu? Basic awal saya itu anak kandang Oh anak kandang? Iya, saya dari anak kandang itu mengenal dunia ayam itu dari ikut orang Iya Jadi APK Waktu itu tahun 2008 atau 2007 Gaji saya itu perpanenan itu baru 800 ribu 800 ribu? Tapi bukan masalah gajinya yang saya gali Tapi masalah ilmunya Saya dapat ilmu dari anak kandang itu Setelah itu 2 tahun mendapat pengalaman di anak kandang Waktu itu kandangnya masih kayak kandang konvensional Kandang zaman duluan Tradisional ya Belum seperti sekarang ya kandang klosos modern Oke 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 Dari situ kita mempelajari dunia peternakan akhirnya dari pengalaman anak kandang kita ngontrak-ngontrak kandang sampai beli kandang yang kosong-kosong itu kita beli Terus akhirnya tahun 2012 saya mendirikan kandang sendiri Sampai 3 tahun 2015 kandang saya di demo Wuhh Saya bingung mau kerja apa Hahaha Dari situ mulailah belajar mengenali kandang yang ramah lingkungan yaitu kandang klosos Karena pengalaman saya terbayang-bayang Mengapa kandang konvensional ini selalu dijadikan kambing hitam Hmm Eee Identik dengan bau dan lalat Oleh warga Oleh warga ya Setelah itu saya mempelajari kandang yang ramah lingkungan seperti apa Itu kandang klosos kita pelajari Justru kita belajar di kandang klosos Itu malah tertarik dengan jualan alatnya Hmm Alat kandang klosos itu apa aja toh Hmm Kita pelajari Terus Sampai sekarang ini jualan alat Oh gitu Ya dari 2015 sampai sekarang Sampai sekarang ya pak ya Sudah berapa kandang pak yang sudah di Apa namanya sudah didirikan ini Yang sudah dikawal ini Yang kandang yang sudah kita supply atau kita garap itu udah Tidak bisa dihitung ya Tidak bisa dihitung karena memang tidak didata Ya 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 Tentunya itu juga endingnya menyerap banyak tenaga kerja juga ya pak Ya Untuk Pak Wahid ya Hmm Kita tenaga awal itu ya Saya sendiri Waktu itu masih ada ada mobil yang jadul Mobil yang itu kita lepas joknya kalau ada pesanan kita cari pembeli sendiri kita hantar sendiri waktu itu belum ada sopir, belum ada teknisi, belum ada karyawan lah setelah itu nama kita mulai banyak dikenal orang ketika orang membutuhkan alat ternak lari ke kita, akhirnya kita mulai kewalani, baru ngerekrut, ya 1-2 karyawan sampai sekarang alhamdulillah, pekerja kita ada tim teknisi ada bagian supply logistik driver, ada bagian administrasi sekarang sudah mulai ini kebetulan ini ya, di sebelah-sebelah bapak ini kebetulan ikut di acara yang kemarin di JCC Kemayoran ini ada driver sama teknisi, supaya ikut belajar sama tahu seperti apa atau dunia peternakan itu ya, wah tentunya sudah banyak banyak ya Pak karyawannya Pak Wahid ya saat ini ya ya nggak begitu banyak yang penting sesuai bidang-bidang kebutuhannya Insya Allah ada gitu aja logistik, teknisi bagian driver bagian, ini sudah ada yang lebih semua oh gitu, sedikit kita keluar ada agenda ini penjualan tetap jalan terhandle ya oleh karyawan ya nah, itu Pak Wahid terus apa tip-tips apa atau standar-standar apa yang bisa masuk untuk supply ke Pak Wahid ini oh iya tip-tips apa untuk ini ya jualan produk kita bisa dikenal banyak orang ya betul tip-tips kita itu yang pertama itu kita nyari relasi relasi itu sebanyak mungkin baik via Facebook via BWA kita relasinya banyak itu satu terus yang kedua kita utamakan layanan service servicenya yang ramah ketika pelanggan kita ada terjadi kendala gini-gini teknisi siap sikap untuk menuju ke lokasi apa yang menjadikan kendala diselesaikan ya terus yang ketiga tetap kita utamakan produk yang berkualitas supaya kedepannya konsumen-konsumen kita ini tidak terjadi minim dari resiko hambatan-hambatan yang terjadi ya iya 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 tentunya di setiap bisnis ini ada tantangannya ya Pak ya apa ini Pak kira-kira tantangannya untuk yang dihadapi Pak Wahid mungkin selama 6-7 tahun ini Pak iya tantangannya banyak sekali ya karena bisnis apapun ketika semakin kesini itu persaingannya semakin ketat oh gitu terutama di kompetitor yang sekarang sudah banyak sekali ya kita harus bisa bersaing yaitu dengan mengutamakan kualitas layanan service yang baik insya Allah ya pelanggan kita walaupun di kasih tawaran yang lain harga-harga dengan harga murah kalau kita sudah nyaman dengan kualitas dan pelayanan bagus insya Allah tidak akan kemana itu tip kita untuk menjaga pelanggan pelanggan ya Pak oke oke beli ke kita nah apa yang mungkin Pak Wahid senangi dengan sistem kandang klausus ini apa Pak? tentunya untuk teman-teman yang ada di rumah atau mungkin yang sedang menonton saat ini bisa oh iya kandang klausus itu ternyata seperti ini ya kan kira-kira apa ini Pak teknologinya ini Pak? nah yang menarik dari klausus sistem itu di dunia peternakan pertama klausus sistem itu hasilnya itu lebih menjanjikan kenapa menjanjikan? karena klausus kan kandang tertutup ya sehingga untuk mencapai suhu yang diinginkan ayam kita gak harus ngandalin cuaca di luar ya kita bisa setting dengan peralatan yang ada yang mencukupi kita setting suhu enak mau ngatur apa hangatnya broding untuk DOC baru masuk enak untuk ayam besar suhunya butuh suhu dingin kita enak yang pertama itu terus yang kedua itu ramah lingkungan kalau kandang klausus kan lalat gak bisa masuk untuk berkembang biak karena tertutup jadi ramah lingkungan minim dari bau dan lalat terus hasilnya pun lebih maksimal daripada kandang konvensional jadi kandang yang dulu kandang lama sekarang PT. PT. kan juga lebih memilih kandang klausus dari kandang lama makanya sekarang banyak sekali peternak beralih ke kandang klausus karena lebih menjanjikan hasilnya oke oke dengan standarisasi yang Pak Wahid terapkan tentunya ada enggak Pak mungkin dari supply-supply itu ada yang mungkin tidak sesuai spek terus dikembalikan Pak kalau selama ini dikembalikan oh tidak kalau enggak ada kalau komplain semua penjual pasti mengalami komplain tapi yang menjadikan permasalahan komplain itu apa kita selesaikan dan dari komplain-komplain dari pelanggan ini kita malah bisa belajar untuk semakin memperbaiki produk kendalanya apa karena yang bisa merasakan ke depan itu pasti yang praktek di lapang customer keluarnya apa silahkan disampaikan itu nanti kita selesaikan permasalahannya dan kita dapat masukan dari customer itu akan membangun branding kita lebih baik seperti itu nah tentunya dengan barang berkualitas itu tentunya untuk menjaga pasar tetap berlanjut terus ya Pak jadi tidak putus ya Pak betul karena bisnis kita itu kan bisnis di jangka panjang kita paling penting menjaga layanan service kualitas supaya customer kita enggak kapok untuk belanja cukup luar biasa Pak Wahid ngobrolan yang sangat singkat ini semoga sobat unik yang sedang menonton bisa termotivasi dan tetap apa namanya belanja dengan barang-barang berkualitas ya mungkin itu dulu Pak Wahid sekilas ngobrolnya terima kasih Pak Wahid bersama tim sudah mampir di podcast kami podang namanya podcast kandang jadi lingkup perkandangan lingkup perkandangan tentunya biar sobat-sobat unik di rumah bisa melihat oh ternyata di dunia petenakan saat ini sudah menuju ke dunia yang modern didukung dengan tim dengan para distributor konsultan-konsultan kandang tentunya peralatan juga lebih canggih lebih modern mungkin nanti bisa kita saling support terima kasih Pak Wahid sama-sama terima kasih sobat unik demikian sekilas kita ngobrol-ngobrol bareng ngobrol-ngobrol santai bersama Pak Wahid selaku agen distributor yang saat ini eksis di Indonesia demikian podang kami podcast kandang dan sampai ketemu di podang-podang selanjutnya bye 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 bye